Intro Halo teman-teman Kali ini kita akan lanjut ke Jaoyun Story Mode Part 2 Yaitu kita berada di Changbang Oke Gue ambil sticknya dulu Nah ini dia Gue pakai stick versus Gradius Gradius apa ya Di X-Wonder Pokoknya begitu lah Langsung saja kita menuju ke pertanggungannya Ryubei versus Jamban Vesus Cao Cao di Jamban Kita skip aja yang beginian Oke Preparationnya gue Wiponnya masih sama Untuk kudanya sama aja Dan skillnya Karena gak ada yang berbeda Yang bisa gue ubah Yang berbeda langsung aja Kita ke target Oke disini target pertama adalah Bunuh lebih dari 300 Musus pasukan At least Two group of revisions Reach the dock Oke jadi disini Di Changbang ini Kita harus menyelamatkan yang namanya Bunuh siubi Aku gak tau apa ya Kayaknya penduduk sipil Penduduk Masyarakat ke dock Kayak semacam kapal gitu Disini ada Satu dua tiga empat Ya Satu dua tiga empat Ya bener Ada empat Krompok Penduduk sipil Yang harus kita selamatkan ke kapal kita Dan Target ketiga adalah Jika semua Penduduk sipil tadi Berhasil Kalau cuma dua doang Dapat 375 Kalau basil semua 625 Kalau basil semua Otomatis yang ini juga berhasil Artinya 991 1000 XP Oke Yang ini terlalu gampang sih Kalau yang untuk 300 Ya udah Langsung aja Kita dikasih Waktu 90 menit Oleh Gang Gini Battle of Chamban Begin Jembatan khas Oke Juga juri Liu Feng Juga liat Yan Yong Tidak Oke Lord Liu Bei Take us with you We wish to follow you And see a new world Ngomong apa Yes Come with us on our journey Those who can fight Protect those who cannot Manong apa Manong apa Oke Gue udah berhasil Abad way Gue mungkin Untuk awal-awal Banyakan pakai kuda Ya Karena gue mau nganti skill kuda Biar Biar Naiknya Fanya tinggi Dan untuk Sangban ini Juga banyak Ini loh Banyak Membutuhkan Ah Siapa yang Mutuhkan Han Hao Han Hao Untung bukan Stanley Hao Oh Stanley Hao Canda ya Tenang aja Halo teman-teman Nah Walaupun Gue gak susuk Konten-konten Dia tuh Bicu-bicu Oke Gue udah 50 Wow Awal-awal Gue udah 50 Ini Gampang Oke Sekarang Kita menuju Ke Sini Kita Build Best Camp Ini Gue Karena disini Kita Belondari Menhindar Nah Disini Keunggulannya Dari Dinasih WS6 Ada Kan Bisa Menghindar Bukan Tanki Stop Ah Karena gue Punya Misi Jadi Gue Bakal Melayu Misi Empte Tuck Den Mana Nt Oh Boleh Lepas Besar Genome Man ini suksesnya ini coba muset, karena main hard jadi misi misinya lebih suskses misi misinya, so muset ini tidak mau kalah oke yang ini udah, yang satu lagi tober, yang ini pamflet ini, kamu masih, kamu juga mulai, take care, aduh susah pak, caranya dimana aduh, ini kenapa banyak trouble, ini lu juga trouble, haa, bertampol nih, syoho, bah, ini boses karena gua banyak trouble berarti gua langsung selesai, ga usah banyak pacot kita, yang penting misi bahasa jangan, haa, tanpa salah, cik bel, mencog, walaupun mencog lebih kuat dari kalian jangan, oke, sepap, gua udah banyak rumah na, sekalian gua mau, klikt, dibbow, blok, blk, blk Hai teks kecil kalimatnya menuju kembali 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 mana musuhnya ya 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 oke oke adakah yang masih ada masalah disini nah ini dia kekuatan dari ya oke ini mau kemana lagi sekarang kita ke jembatan ini aduh ini refute nya kenapa ini ya aduh ya malah jembatan jembatan kenapa sih kalian agak sipil jadi berpani eh ini sejak ini jembatan ini 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 ada kotaknya kotak kuda yang teman-teman hmm tentu setiapnya punya lokasi kuda-kuda tertentu shunyu ah gue sebenernya gak bisa ngebantah gak terbanyak banget coba itu gak ada apa apanya aduh ini di fugi ini kenapa coba nanti kok tiba-tiba disana ayolah yang disini juga gampang aja nih ini gampangnya ayolah adagangan adagangan oke gue cek cek lo kasih gampangnya adagangan masih empat gagal tersisa dua gak bisa satu doang ah kalau main hat susah susahnya di targetnya kenapa begini kenapa begini teman-teman ya udah kita kita fokus ke isi yang sebenarnya ayolah 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 belum usah matikan kalian kenapa nggak kesana cepetan masa gini dong nggak bisa tapi udah berapa orang disini ya ya gue tahu lah hebat juga ini video ini coba tuh dia malah mati-mati semua aja wow ini aksi jumpa juga wow lawan ribuan pasukan ini berdasarkan kisah nyata wonggit 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 cuma segini cuma segini cuma segini mabagai gua udah 300 kao dong dapat ayam panggang ngapang temen temen mainkan ini ga susah susah banget yaa kalian asalkan kalian jangan maksa buat melawan nubu ya itu ke battle of battle of syapi beda ya itu boss strationya emang nubu tapi kalo boss strationya nubu tenang aja itu biasanya nubunya bakal bisa pokoknya kalo dikluwawit lah lawan nubu jatuh ya sempat lain boleh lawan nubu battle of syapi ini buat captain ayolah 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 cepetan gun me out bawak pulang ini yaa ayolah ayolah jaholah jangan halangin gua ah jangan halangin gua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Batu ini lebih cepat, jadi 16 meter. Ayo, ayo. Battle of Jamban, gampang sekali. Tapi targetnya susah. Terima kasih telah menonton! 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 Okay, the bell edge, the knock Gampang, easy gampang easy oke disini gua gagal satu oh level 15 oke kita dapat skill 5 point disini eh anjay eh anjay sisa satu lagi disini gua pilih yang ni apa ni attack double when nailed then and knock down impulse effect of the copper item porch allow you to carry up to 2 thumb and then with alpha more frequently ini musau ini ini increase of duration of ini reduce aura infusing give you illness to death and go use to get all or give you to ok ini improve effect of repair ok ini gua bawa gua maunya bawa buat tong ni ok oke oh level 2 angsel ya ok gampang sekali kan teman teman seperti biasa kita oh battle of chengdu itu part 3 nya battle of chengdu lawan apaan hanku yaun dan hanku yaun dan pokoknya part 3 nya battle of chengdu seperti apa story mode dari zongyu battle of chengdu ini lihat selanjutnya oke lihat di video selanjutnya lihat di video selanjutnya ada di nanti di end screen oke sampai lagi sampai gua jumpa lagi dengan saya kokenji allah allah